Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Salam budidaya, salam sehat dan salam sukses selalu Saya doakan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat Dimudahkan rizkinya dan urusannya dilancarkan Amin ya rabbal alamin Di video kali ini kita akan sortir lagi teman-teman Namun di kolam yang kedua Kemarin di kolam ini sudah kita sortir Ini kolam yang kedua ya Kita akan coba lihat ukuran ikannya Namun sembari kita keringkan airnya teman-teman Oke ini airnya sudah surut Ikannya sudah mulai kelihatan Nah di kolam ini ada ikan nila merahnya juga teman-teman Kemarin saya campur Namun yang membedakan di kolam kedua ini Khusus saya masukkan nila betina semua teman-teman Jadi mungkin pertumbuhannya tidak akan sama dengan di kolam yang pertama ya Dan isinya pun disini kemarin lebih dari 100 ekor ya teman-teman Jadi pertumbuhannya wajarlah kalau tidak rata Kita akan coba lihat ukuran yang nila merahnya ini Susah sekali diambil teman-teman kalau berkenaan Nah ini teman-teman ukurnya segini ya lumayan ya Lumayan cepat besarnya Namun ada juga yang berukuran masih kecil Namun ada juga yang masih berukuran kecil teman-teman Saya cari yang ukuran kecil dulu Nah ini ukuran yang paling kecil teman-teman Kelihatannya pertumbuhannya kurang ya Nah inilah ukuran nilai-nilainya teman-teman Satu kolam ini saya isi kemarin betina semua Kalau tidak salah jumlahnya sekitar kurang lebih 150 ekor ya Kalau menurut saya terlalu padat juga teman-teman Seharusnya saya isi kemarin 100 ekor Karena kolamnya tidak muat Saya gabungkan jadi 150 ekor teman-teman Ukuran kecil yang besarnya satukan jadi satu Nah ini juga saya tambahkan aerator ya Dua titik Ini ukuran yang nilai hitamnya Ini saya pakai tangan satu jadi agak susah Nah seperti yang saya sampaikan di video-video saya yang lain teman-teman ya Nah bahwa ikan nilai betina itu pertumbuhannya akan lebih lambat ya Daripada ikan nilai jantan Nah untuk itulah kenapa saya sarankan buat teman-teman Agar memisahkan ikan nilai yang jantan dengan nilai yang betina Setidaknya kalau dipisahkan ikan betinanya tidak bertelur ya teman-teman Atau tidak memijah Jadi setidaknya kalau kita pisahkan seperti ini Ya minimal 11-12 tidak akan jauh beda ya Minimal tidak jauh beda pertumbuhannya dengan yang jantan ya teman-teman Untuk pemberian pakan sama teman-teman perlakuannya dengan kolam-kolam yang lain Disini saya kasih pakan dua kali sehari pagi dan sore Menggunakan pellet high profit 781-2 Yang saya bibis menggunakan probiotik dan multivitamin Kemudian saya tambahkan batu aerator dua titik Semua kolam terpal saya saya berikan dua titik batu aerator Untuk menyupli oksigennya teman-teman Kemudian untuk perawatan airnya Satu kali seminggu saya kuras setengah Kita kuras setengah dari volume air kolam Kemudian untuk perawatan bulanannya Saya kuras total ya Saya kuras total full saya ganti air baru Itu untuk perawatan air bulanan teman-teman Oke teman-teman mungkin ini akan kita sortir dulu Nanti kita akan lihat kita dapat berapa Namun rencana saya saya akan ambil yang besar-besar Sebanyak 40 ekor saja Karena kemarin di kolam pertama kita sudah dapat 63 ekor Jadi kita akan tambah 40 ekor saja di kolam kedua ini Untuk kita gabungkan di kolam beton yang kemarin ya Kita satukan dengan ikan nilai yang surtiran pertama kemarin Oke teman-teman ini sudah selesai Ini yang sisanya Yang sudah kita sortir kita sudah dapat 40 ekor Yang ini kita akan gabungkan di kolam beton sana ya Kita akan genapkan 100 ekor per kolam Di kolam beton sana jadi Satu kotak isinya 100 ekor Oke teman-teman ini kita sudah nyampe di kolam Kita akan langsung taruh saja Biar tidak terlalu lama di coolbox ini Ini tadi kita sudah hitung jumlahnya 40 ekor ya Jadi kita dapat yang ukurannya sama rata seperti ini Kita gabungkan dengan ikan nilai yang kita surtir kemarin Baik teman-teman ini sudah selesai Mudah-mudahan ikan nilainya tetap sehat Saya rasa itu dulu teman-teman yang bisa saya bagikan Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Saya khiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh